Jemput kakak laki-laki dari Kisar, Maluku Barat Daya dengan kapal sabuk Nusantara 34 di Pelabuhan Gudang Arang, Kota Ambon Gas! Oke teman-teman ikuti beta pun video kali ini beta mau ajak teman-teman dong jemput beta kakak laki-laki yang baru datang dari Kisar Ini kapalnya kapal sabuk Nusantara 34 sudah masuk di Teluk Ambon Dan suasana Kota Ambon lagi di landa hujan jadi kabut di dalam Teluk Ambon ini Ini teman-teman beta ada di air salobar beta mau jalan menuju ke Pelabuhan Gudang Arang Kota Ambon sekarang lagi di landa hujan jadi bagi katong yang tinggal di lereng-lereng gunung Ataupun bagi katong yang ada di Kota Ambon ini harap agar selalu berhati-hati dalam beraktifitas Ini teman-teman bisa lihat pas ada di dekat perumahan Panglima itu hujan besar jadi katong berteduh sadiki Lanjut ini teman-teman beta pakai mantel atau jas hujan lanjut ini sudah ada di Pelabuhan Gudang Arang Banyak orang-orang yang sudah ada untuk jemput kiriman maupun keluarga dan juga supir oto maupun tukang ojek Ini teman-teman bisa lihat kapal sabuk Nusantara 34 sudah mau sandar di Pelabuhan Gudang Arang Teman-teman bisa lihat tuh hujan besar sampai di daerah Wayami sana yang bisa lihat dari Gudang Arang sini lain Rute kapal sabuk Nusantara 34 ini dia lumayan panjang jadi poster tamannya Ambon dan poster akhirnya itu Ambon Jadi itu dia sampai ke Pulau Weter di Arwala sana baru balik menuju ke Pulau Ambon Ini teman-teman bisa lihat kapal susandar jadi beta dengan para pengunjung dong sudah merapat ke Pelabuhan untuk mau naik di kapal Ini teman-teman bisa lihat penumpang donsu turun bawa madu bawa pisang bawa lemon pokonya Semua yang khas dari MBD itu dibawa dengan kapal-kapal dari MBD batul kasian teman-teman Ini teman-teman bisa lihat polisi ada sweeping atau periksa barang-barang yang diduga adalah sopi atau minuman keras Ini teman-teman bisa lihat lemon paling banyak di dalam lokar dan pisang-pisang juga paling banyak lain Ini pasti dari Damer Pasudara yang dari Damer komen dolo ini pisang paling banyak sekali to teman-teman bisa lihat dolo Ini beta sudah ada di atas kapal pas di bawah skuchi jadi beta lihat orang-orang paling banyak sekali mau datang jemput kiriman maupun jemput keluarga Ini otot-otot penumpang atau ototot pangkalan juga sudah parkir di Pelabuhan untuk tunggu penumpang Ini beta pesudara perempuan dari Damer yang ada pakai baju kuning pakai payung itu namanya kakak Henny Ada yang kenal kakak Henny komen dolo Ini teman-teman beta naik di kapal jemput beta pun kakak laki-laki lalu katong kemudian lanjut balik mau menuju ke dermaga lagi Ini teman-teman bisa lihat suasana yang ada di tempat penumpang dari kapal sabuk Nusantara 3M4 Ini pisang-pisang dari Dam dan Suturune lalu mau dibagikan kepada keluarga dong yang ada di Ambon Teman-teman bisa lihat polisi-polisi dong ada tunggu di jalan keluar dermaga untuk sweeping atau periksa Basudara dong dari MBD yang bawa Sopi Semoga pemerintah bisa punya solusi agar katong kalau bawa Sopi datang ke kota Ambon Semacam kayak orang pancuri lagi tapi adanya pengertian adanya kerjasama sehingga Sopi yang katong bawa itu bisa jalan lolos katong bawa pulang ke rumah Batul kasing teman-teman komen dolo Seng bisa pungkiri Seng bisa menyangkal banyak katong dari MBD itu yang bisa berhasil karena orang tua tua jual Sopi Batul kasing teman-teman komen teman-teman punya pendapat di kolom komentar Ini kondisi kapal sudah bersih lalu katon turun lagi kapal ada kasih turun sapi dengan derek atau kren Lalu ini kambing-kambing ada mau kasih naik tapi masih mau bercinta lagi Ini teman-teman karena dari pulau Lakor maupun beberapa pulau di MBD itu banyak kambing Jadi ini dibawa ke kota Ambon karena sudah dekat hari raya kurban Terima kasih teman-teman sudah ikuti beta pung video sampai selesai Kalau teman-teman suka beta pung video bantu beta untuk follow bagi yang belum follow Jangan lupa like jangan lupa komen Sukses selalu buat katong Tuhan memberkati